Hai pemberitannya dari bawah pemberitannya dari sini pemberitan apa cita apa cita wajib Terima kasih. Selamat siang, Pranitizen, menapun kita berada. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya. Berbondong-bondong tolak Gibran sebagai cawapres yang melanggar konstitusi. Ini menarik begitu kan ya. Tulisan dari apa namanya? Solihin MS begitu. Pemerhati sosial dan politik. Dia mengatakan tolak Gibran cawapres selundupan hasil pelanggaran etika berat. Katanya ya. Melanggar konstitusi dan sebagainya. Ini menjadi cikal bakal bahwa kenapa tuntutan dan gugatan sekarang baik dari Anies Baswedan. Ya baik dari koalisi 01 dan 03. Meminta dan menggugat mendiskualifikasi seorang wakilnya. Karena dianggap satu melanggar kode etik ya. Bahkan melanggar konstitusi dan sebagainya. Inilah yang menjadi cikal bakal kepada bangsa kita. Kalau terus menerus seperti ini begitu kan ya. Apapun diloloskan, apapun diloloskan. Yang penting punya orang dalam. Itu akan menjadi kemunduran demokrasi kepada masa depan. Karena pada kenyataannya adalah yang masih belum cukup umur ya. Apakah bangsa kita, negara kita mau dijadikan mainan? Jadi artinya apa? Satu sisi oke lah. Ini negara demokrasi begitu kan. Tapi pada kenyataannya di negara demokrasi bukan berarti kita harus mempreteli konstitusi begitu kan ya. Harus ada norma-norma yang kemudian lihat secara etika di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan bahkan ramai-ramai ini tolak Gibran ya. Katanya begitu kan. Ramai-ramai tolak Gibran terkait dengan cawapres mereka. Mengapa kemarin itu tidak, apa namanya, tidak digugat begitu kan. Sebenarnya sudah digugat sebenarnya ya. Hamin 2 mereka sudah ada pengumuman bahwa MK sudah memutuskan bahwa boleh mencalonkan sebagai cawapres-cawapres ya asalkan walaupun tidak sampai 40 tahun umurnya boleh ya yang penting punya pengalaman menjadi kepala daerah. Nah inilah yang kemudian saya kira hal yang kemudian aneh di situ begitu kan. Maka batas usia sebenarnya harus ada patokan di situ begitu. Bukan soal siapa yang berpengalaman atau pernah menjadi kepala daerah di situ begitu. Saya kira ini menjadi titik temu di situ begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bapak anak pembawa bencana katanya. Jabatan dapat dari apa ya? Dari paman katanya. Indonesia negara etika atau negara hukum? Ya kita lihat saja negara hukum kita begitu kan. Apakah benar-benar dipereteli atau benar atau tidak begitu. Karena pada kenyataannya kita lihat saja MK Mahkamah Konstitusi kenapa hal-hal itu dikabulkan begitu kan. Ya kalau sudah apa namanya batas usia 40 tahun sudah tidak mencukupi di situ kenapa mereka diterima dan sebagainya begitu kan. Bahkan itu sudah melanggar kode etik ya. Bahkan melanggar undang-undang. Maka MK-MK memutuskan kepada si paman tersebut begitu untuk yang pertama adalah etika. Yang kedua adalah pelanggaran di situ begitu kan. Maka ya kita lihat saja ke depan kalau sudah dipereteli bagaimana. Karena MK itu bersifat mutlak begitu kan. Kalau dapat perpanjangan masa jabatan akibat pemilu ulang dan pindah ke Kalimantan. Apakah rakyat atau mahasiswa Sumatera Jawa ya mau datang ke Kalimantan untuk demo ya. Kritisi kebijakannya yang merugikan rakyat. Dan apabila tidak dikritisi apa kebijakan pemerintah tidak mungkin ugal-ugalan. Nah kita lihat saja ya bukan ya jangankan Kalimantan begitu kan. Di pulau manapun ya mahasiswa itu pemberahani di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat saja ke depan bagaimana ya wanti-wantinya. Ini peluang mendiskualifikasi Gibran kini menjadi harapan bangsa untuk memutus mata rantai dinasti. Ya dunia internasional mendukung katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami ya secara demokrasi. Secara demokrasi siapapun boleh mencalonkan diri begitu. Tapi harus melihat koridor-koridor etika. Atau melihat batas usia mereka. Persyaratan kan harus berumur 40 tahun minimal di situ begitu. Jadi sekarang kan sudah diubah. Yang penting menjadi pejabat atau menjabat kepala daerah. Ya nanti mungkin salah satunya ada anak-anak muda yang umurnya tidak cukup di situ. Tapi dia punya potensi untuk membangun bangsa. Punya prestasi luar biasa. Bukan tidak mungkin akan menjadi presiden. Jadi menurut saya pribadi pengalamannya masih kurang lah ya. Jangan dipaksakan untuk masuk di situ. Karena apa? Karena anak muda itu ya masalah kebijakan di situ ya masih simpang siur begitu kan. Ya apalagi pola-pola seperti Gibran misalnya. Mereka ya salah satunya egonya masih kuat di situ begitu kan. Tetapi kalau sudah berumur 50 tahun, 60 tahun kan bisa mengontrol ego tersebut begitu. Ini tulisan yang menarik begitu kan. Indonesia sebagai negara berdaulat yang memperintahkan selalu menjunjung pemerintahan yang menjunjung tinggi norma-norma hukum dan etika. Tiba-tiba diobrak-abrik oleh seorang yang meniak ya kekuasaan yang bernama Jokowi. Hanya dalam waktu 10 tahun tatanan kehidupan bernegara yang telah dibangun semenjak Indonesia merdeka telah hancur di tangan satu keluarga. Wow. Menarik ini. Jika saja langkah benjat Jokowi tidak dihentikan, Indonesia akan menuju negara berbar-bar yang menerapkan hukum rimba, ya homo homini plubus. Ya siapa yang kuat dia yang akan menang. Rakyat jelata tetap hidup dalam ketertindasan. Betul. Ya kita lihat saja. Kemiskinan di Indonesia kok begitu-begitu saja, begitu. Padahal anggaran sudah triliunan di situ, begitu kan. Ratusan triliun. Kenapa tidak balam menambah angka kemiskinan di situ, begitu. Apa dasarnya, begitu kan. Jadi 400 triliun itu apakah tidak ada pembinaan sama sekali untuk bisa menjadi negara rakyat Indonesia yang maju di situ, begitu. Gibran bukan saja cowok presi yang cacat hukum dan moral karena diselundupkan melalui relasi keluarga DMK. Tetapi juga secara kapasitas pribadi sangat tidak layak untuk memimpin sebuah bangsa dan sangat besar dan beradam. Bahkan ya pencapresan Gibran menjadi sebuah aib dan presiden buruk ya bagi negara hukum di Indonesia di masa datang. Tapi dianggap normal-normal saja hanya karena yang melakukan adalah seorang Jokowi. Bagaimana MK, KPK, KPU, Bawaslu, Kejaksaan, MA ya. Bahkan MK-MK pun tidak bisa menghentikan arogansi seorang Jokowi. Katanya dalam tulisan itu, begitu. Maka jalan utamanya ya saya, 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 apa namanya, perhatian begitu kan ya. Apa namanya, kepada bangsa kita. Memperhatikan begitu kan. Apa namanya, menjadi perhatian begitu kan kepada bangsa kita. Sekarang ini, coba mulai dari angka kemiskinan, korupsi ya. Terus kemudian hutang, terus kemudian apa lagi, bahan-bahan pokok. Ya silahkan ya, diperlihatkan kepada publik. Bahkan menurut saya pribadi begitu kan ya. Indonesia ini ya itu-itu aja begitu. Ya semakin hari ya semakin mengenaskan bangsa kita begitu. Kenapa? Karena adalah salah satu mereka, apa namanya, kepentingan-kepentingan terselubung sudah banyak ya. Ya ada ordalnya di dalamnya. Terus kemudian ada orang yang kemudian memainkan hal-hal yang kemudian tidak diinginkan oleh kita. Yang menjadi beban itu rakyat. Pajak naik, ini naik, itu naik, dan sebagainya. Kita tunggu saja begitu kan. Orang-orang yang kemudian tertawa hari ini ya. Orang-orang yang kemudian sok, ayo, 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 all in, all in. Mungkin masih belum punya dampak. Tapi suatu saat nanti akan mereka tahu, merasakan di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini.